Panglima Gunung Jilid 6 Dalam seruannya itu sebenarnya In Ye Ao mengharapkan ada satu dua teman-temannya yang membantunya mengeroyok Cho Kim Hong, sebab pihaknya kelebihan jumlah LN Ye Ao sendirian sudah mulai merasakan betapa Cho Kim Hong sudah meningkat pesat dan tak berakalan bisa dilawannya. Tetapi LN Ye Ao malu untuk minta tolong terang-terangan kepada kawan-kawannya, maka hanya berseru menyuruh semuanya maju. Para penyerbu itu pun menghunus senjata-senjata mereka dan menyerbu. Sial bagi LN Ye Ao, tak seorang pun membantunya. Orang-orang melihat In Ye Ao kelihatannya kok masih kuat jadi tidak perlu dibantu, lagi pula kalau membantu akan menyinggung. Perasaan orang kesayangan General Eng itu. Halaman itu segera riuh rendah dengan orang-orang berkelahi. Pihak penyerbu ingin mengurung pihak Cheng A.A.N. Lo namun pihak Cheng San Lo masih punya ruang gerak, yaitu di dapur yang diamankan oleh Bibimo bersama Mogiyo Kelin dan keponakan Bibimo yang bernama Eng Long Tai itu. Beberapa penghemi Cheng San Lo memancing lawannya ke arah dapur bahkan ada yang langsung ke ruang depan rumah. Makan yang di siang hari untuk tamu-tamu itu. Sebagai pemimpin Lai Tek Hoa ingin meringankan beban anak buahnya seringan-ringannya, dengan kera mengambil beban seberat-beratnya buat diri sendiri. Ketika musuh menyerbu serempak tak ketinggalan seorang pun, Lai Tek Hoa tak tempat menilai cermat kemampuan musuh seorang demi seorang, juga tak sempat mengatur siapa harus melawan siapa. Namun sebisa-bisanya ia menilai dari gerak langkah dan lompatan mereka, meski penilaian macam itu bisa saja menghasilkan kesimpulan yang kurang tepat. Apa boleh buat, karena tak ada waktu. Lai Tek Hoa melihat, di pihak musuh ada seorang jangkung berdandan seperti orang utara dan senjatanya sepasang bola besi bertangkai pendek. Orang itu kelihatan tangguh. Di dekat orang itu juga kelihatan dua orang yang wajahnya sama persis, mungkin orang kembar. Satu memegang golok dengan tangan kanan, satu dengan tangan kiri. Lai Tek Hoa segera memutuskan bahwa tiga orang itulah catahnya. Tetapi sebelum ia mengikatkan diri dengan lawan-lawan yang sudah dipilihnya itu, Lai Tek Hoa masih ingin berbuat sesuatu untuk meringankan pihaknya. Ia tekan salah satu sisi dari Sui Poa bajanya sehingga jari-jari Sui Poa majeplak lepas, dan ketika diayunkan keras maka biji-biji Sui Poa bajapun. Beterbangan deras ke arah orang-orangnya LNYAO itu. Karena sempitnya waktu, Lai Tek Hoa tak tempat mengincar dengan cermat, pokoknya biji-biji Sui Poa punya diobral aja. Toh ada tiga orang musuh yang terjungkal jatuh, dua di antaranya takkan mampu bertempur lagi, satu lagi terpincang-pincang karena kena lututnya, bertempur pun takkan bisa sepenuh kekuatannya. Habis itu, Lai Tek Hoa langsung menghadang orang-orang yang diincarnya. Lelaki jangkung yang berdam dan orang utara itu hampir saja dihadapi oleh seorang teman Lai Tek Hoa yang bersenjata tombak, tetapi Lai Tek Hoa meneriakinya, Saudara Ging, ini untukku. Bantu saja saudarahan. Bukan cuma berteriak, Lai Tek Hoa langsung menyelinga perapat kepada orang jangkung itu dan Sui Poa bajanya langsung menyodok sekeras-kerasnya ke dada orang itu. Orang itu berhasil mengelak dengan mencondongkan diri ke belakang, sambil berteriak gusar dalam logat utaranya, Hi, manusia kura-kura, tak dapatkah berlaku jantan sedikit? Lalu sepasang bola besinya hendak menggemcet pelipis Lai Tek Hoa, namun Lai Tek Hoa menyelingap ke samping sambil membungkuk dan tiba-tiba melompat ke arah si kembar. Tubuh Lai Tek Hoa pendek gemuk dan orang-orang tak menyangka ia dapat melompat selincah itu. Si kembar yang bergolok di tangan kanan memperingatkan saudara kembarnya, Alui, awas. Yang diberi peringatan juga melihat Lai Tek Hoa terbang di atas kepalanya dan dia pun mengangkat goloknya untuk menangkis Sui Poa baja yang diketerukan dari atas. Namun ia kurang siap, posisinya tanggung, lagi pula Lai Tek Hoa membebankan seluruh berat tubuhnya ke Sui Poanya. Maka terpentalah golok si kembar. Bergolok kiri ini, sepertian detik berikutnya, jotosan Lai Tek Hoa mematahkan tulang hidungnya. Begitulah si kembar untuk berikutnya takkan sama lagi wajahnya. Orang kembar itu adalah pembunuh-pembunuh bayaran peliharaannya General Eng. Yang memegang golok dengan tangan kanan adalah Aoyang Hwe, yang memegang golok dengan tangan kiri dan hidungnya ringset di jotos Lai. Tek Hoa adalah Aoyang Lui. Aoyang Lui melolong panjang kesakitan, sambil kedua telapak tangannya menutupi wajahnya. Melakukan tindakan tak terkendali macam itu di tengah-tengah riuhnya pertempuran, sudah tentu membahayakan diri karena jadi tak dapat mewaspadai sekitarnya, tetapi Seng pembunuh bayaran ini benar-benar sedang tak dapat menahan rasa sakitnya. Koma benar, ketika Toya salah. Seorang penghuni Ceng San Lo menimpa tengkuk Aoyang Lui, Aoyang Lui pun terkapar pinggaan dan itu dapat sedikit melupakan rasa sakitnya. Aoyang Hwe Gusar bukan main, bertahun tahun ia dan saudara kembarnya malang melintang dan melakukan banyak kekejaman kepada orang-orang yang lebih lemah, tak terduga kini di halaman belakang. Ceng San Lo ini si saudara kembar cedera sehebat itu selagi pertempuran baru di tahap awal. Dengan amarah meluap, Uap! Aoyang Hwe hendak mencincang orang bertoya yang mengebuk adiknya, namun Lai Tek Hoa menghadangnya sambil mengejek, Aku saja. Maaf kalau ku buat wajah kalian tidak kembar lagi, tetapi dengan satu jotosanku di hidungmu, ku jamin kalian akan berubah kembar lagi. Tawaran operasi wajah itu sengaja diucapkan agar Uyang Hwe marah dan tidak mencari lawan lain kecuali Lai Tek Hoa. Benar, pembunuh bayaran yang ganas itu amat murka karena Belum pernah diperlakukan begitu rupa ia membacok bertubi-tubi ke arah Lai Tek Hoa, tapi Lai Tek Hoa berhasil memancingnya ke dekat si orang utara jangkung itu. Memang tujuan Lai Tek Hoa untuk melawan mereka sekaligus demi mengurangi beban. Teman-temannya. Apostrof. Rencana Lai Tek Hoa ialah menghadapi tiga orang sekaligus, yaitu si orang utara serta si kembar ganas, ternyata salah satu dari si kembar itu begitu mudah knock out jadi. Malah menguntungkan bagi Lai Tek Hoa. Pekerjaannya jadi lebih ringan. Dengan bersemangat dia menghadapi kedua lawannya itu. Seluruh rumah makan cengsan loh benar-benar sudah menjadi palagan. Halaman belakang, dapur, ruangan depan. Dengan demikian perabotan di seluruh tempat itu juga bertebaran berantakan. Di dapur, yang berterbangan bukan hanya alat-alat memasak, tetapi juga bumbu-bumbu dapur dan bahan-bahan mentah masakan. Lantai jadi licin karena tumpahnya beberapa jenis cairan. Di dapur inilah bibimo bertarung gagah perkasa bagaikan seekor induk macan mempertahankan sorangnya. Sepasang pisau dagingnya berdasiran menyambar-nyambar, menghadapi dua orang lawan bersenjata golok. Kalau pertarungan dilakukan di tempat normal, pasti bibimo sudah mengalami kesulitan. Namun di dapur yang sempit dan licin, tempat bibimo berada sehari-harinya, kedua lawannya jadi kehilangan banyak peluang, dan bibimo yang menguasai keadaan. Malahan salah seorang lawannya bertempur sambil bersin berulang-ulang, soalnya tadi bibimo sempat menaburkan serbuk lada yang biasanya untuk bumbu, ke wajah lawannya ini. Yang satu lagi bertempur dengan air matah, terus-menerus bercucuran. Agaknya orang ini termasuk alergi kepada udara yang berbau-bauan ngaris. Mogiyoklin dan saudara sepupunya, Eklong Tal, bertarung berpasangan dan menyumbat jalan antara dapur dengan ruang depan. Di ruang depan, ada dua orang jagoan bawaan LNIAO yang sedang digodok habis-habisan oleh empat orang penghuni. Cheng San Lo. Teman-teman LNIAO lainnya hendak menerobos ke ruang depan untuk membantu. Teman-teman mereka yang terjebak, namun mereka terhambat oleh Mogiyoklin dan Eng Hyong Tai yang gigih mempertahankan pintu. Kedua saudara sepupu ini berharap teman-teman mereka di ruang depan akan cepat membereskan para penyerbu yang terjebak, lalu bertempur membantu yang lain. Teman-teman LNIAO yang dihalangi di pintu itu gusar, lalu salah seorang dari mereka menemukan akal dan berseru, keluar ke gang. Masuki ruang. Depan lewat lendelah rumah makan. Tiga orang tetap bertahan di situ melawan Mogiyoklin dan Eng Hyong Tai. Sementara tiga orang lagi menjalankan rencana tadi. Pertempuran masal itu begitu kacau balau. Keinginan Lai Tek Hoa agar orang-orang bertarung dalam ikatan kerjasama, hanya setengah terlaksana, tetapi ada juga bagian-bagian yang tak terlaksana dan musuh begitu hebat tekanannya. Dalam pertarungan pribadinya melawan si Jangkung serta Uyang Her, Lai Tek Hoa harus mengerahkan segenap keterampilan dan pikirannya, namun belum sampai tersudut ke dalam keadaan tanpa harapan. Di seluruh medan pertempuran itu, keseimbangannya bervariasi. Ada bagian di mana orang-orangnya Lai Tek Hoa menekan pihak Nyao, ada yang seimbang dan susah ditebak mana yang akan menang. Selain itu, beberapa orang dari kedua pihak sudah tergeletak. Yang masih hidup dan sekedar terluka, dengan susah payah mencoba menyeret tubuhnya minggir dari gelanggang agar tidak terinjak-injak. Tetapi beberapa sosok tubuh diam tak bergerak, karena sudah tak berfernyawa lagi. Lai Tek Hoa mengetahui. Jatuhnya korban-korban itu, diantaranya adalah teman-temannya, dan hatinya merasa pedih. Biarpun sudah berulang kali ia mengalami, perasaannya tak pernah menjadi tebal dari kepiluan. Bagaimanapun nyawa manusia tetaplah nyawa manusia, di medjelai Tek Hoa tetap tinggi nilainya. Yang tidak kalah tersentuh hatinya ialah untong kunia heran betapa sahabat-sahabat baru ini membelanya begitu. Rupa padahal kalau mereka mau menyerahkan diri untong kun ke pihak ini yao pengorbanan sebesar itu tak perlu terjadi. Kelompok ini menjunjung tinggi kesetia kawanan, apapun resikonya, pikir untong kan terharu. Koma dalam kelompok ini tidak dibiasakan saling mengorbankan teman, biarpun teman baru yang kurang bernilai semacam aku ini. Menyadari hal itu, Un Tongkoan bertarung sekuat tenaga biarpun pengaruhnya. Terbatas sekali untuk keseimbangan menyeluruh di situ ia bertarung bukan hanya sekedar mempertahankan diri dengan sebatang pedang pinjaman, tetapi untuk membalas kebaikan kelompok yang melindunginya ini. Sementara itu, tiga orang anak buah LNYAO telah keluar menerobos untuk menolong dua orang teman mereka yang terkepung di situ, tapi ketika mereka tiba di dalam dengan melompati jendela yang dijebol, mereka hanya menjumpai. Teman-teman mereka sudah mebeku di lantai. Orang-orang Cheng San Lo yang menggojelok mereka sudah keluar ke halaman, bergabung dengan lain-lainnya. Mo Giok Lin dan Ek Hyong Tai yang bertahan di lorong juga sudah pindah posisi. Ketiga orang itu menjadi gusar, mereka lalu menumpuk-numpuk meja-meja dan kursi-kursi, mereka siram dengan arak yang berlimpah-limpah jumlahnya, dan menyalakannya. Habis itu, mereka berlari lewat pintu yang menghubungkannya dengan dapur. Api cepat menyala karena banyaknya arak. Bagian depan rumah makan Cheng San Lo itu pun berkobar menjadi api unggun raksasa, yang menjelat dan membakar langit-langit. Dalam pertempuran yang makin sengit, makin panas, dan orang-orangnya semakin lupa daratan karena khas darah, korban demi korban berjatuhan cepat. LNIAO sudah sampai kepada batas perlawanannya tanpa memperoleh bantuan dari teman-temannya. Napasnya sudah memburu, pandangannya berkunang-kunang, tubuhnya basah kuyuk oleh keringat, ayunan bola besi berantainya sudah ngaur, asal putar dan asal sabet saja. Seperti yang dikhawatirkannya, ternyata Cho Kim Hang Si Nelayan Sinting benar-benar mengalami kemajuan pesat dalam. Kemampuan tempurnya, agaknya karena dirap rasaan ingin membalas. Kalau LNIAO tidak dicegah oleh kesombongannya, dan mau terang-terangan minta bantuan temannya, mungkin ia akan tertolong. Tetapi itulah LNIAO, kesombongannya mencegahnya, dan ia bertekad menghadapinya sendiri, sebetulnya berharap ada yang membantunya tetapi tanpa perlu diteriaki. Sampai satu kali LNIAO terpojok ke dinding, Cho Kim Hang menyeruduk bagaikan babi hutan, merapat. Bandul besi LNIAO ditangkisnya dengan tameng. Tamengnya habis menangkis terus disodokan ke depan, punggung LNIAO sudah menempel tembok, bola berantainya yang membuat ia dijuluki Tia Tobong, ular besar berkepala besi, jelas sulit digunakan dalam ruang gerak seminim itu. Besi runcing di tengah-tengah tameng Cho Kim Hang menembus pundaknya sehingga LNIAO melolong kesakitan. Cho Kim Hang dengan ganas menghunjamkan lututnya yang juga diberi logam lancip itu, menembus lambung LNIAO. Maka berakhirlah cerita tentang si ular berkepala besi itu di tangan si nelayan sinting. Di lain pihak, pihak Lai Tek Hoa pun harus berkorban. Ong, gelem terkapar muntah darah dan rontok beberapa tulang rusuknya karena hantaman telapak tangan. Si Hwesho cengengesan, dan beberapa orang lagi yang terbunuh atau terluka parah. Selamat jalan lebih dulu, teman-teman, Lai Tek Hoa berdesis ketika mengetahui. Gugurnya beberapa temannya. Sebenarnya, dengan kematian LNIAO tidak berarti pihak LNIAO jadi lebih lemah, namun LNIAO adalah pemerakarsa serbuan itu. Kematiannya memadamkan semangat teman-temannya yang lain. Mereka memang bukan kelompok yang terikat. Kesetia kawanan macam Lai Tek Hoa dan kawan-kawannya, Mereka datang serombongan tetapit terdiri dari tiga golongan, yaitu anak buah Jenderal Eng, bercampur dengan orang-orang dari utara yang belum kembali. Ke utara, ditambah jago-jago keperuknya bangsawan Dao. Mereka menomor satukan kepentingan sendiri-sendiri, baik pribadinya sendiri maupun kelompoknya sendiri meskipun mereka kebetulan. Bersama-sama. Ketika mereka merasakan pertempuran mulai berlarut-larut dan tak tahu kapan selesainya, beberapa orang mulai merasa tak ada untungnya melanjutkan pertempuran. Dimulai dari orang-orang kelompok LNIAO, yaitu anak buahnya Jenderal Eng. Kelompok ini terdiri dari enam orang, namun LNIAO sudah mati, Aoyang Lui tak berkutik dengan hidung patah, dan tak lama kemudian Aoyang Hwe tewas karena Lai Teg Hoa menempaknya dengan jeruji sui poa bajanya dari jarak dekat. Lai Teg Hoa sendiri merasa tindakannya itu curang dan kotor, namun ia melakukannya juga. Tiga orang anak buah Jenderal Eng yang tersisai alah Tong Jiu, Pui Tong Pa dan satu lagi. Tong, Jiu dan orang yang satu lagi itu tidak menggubris apapun lagi segera melompat meninggalkan teman-temannya dan kabur melompati tembok. Pui Tong Pa yang juga orangnya Jenderal Eng, kelabakan karena ditinggal pergi begitu saja, sedang ia sendiri tak bisa meninggalkan gelanggang begitu saja meskipun ingin, karena ia dilibat dalam pertarungan sengit melawan si cucut Besiding Lui. Ketika itu keadaan di halaman belakang Ceng San Lau itu sudah terang-benderang, karena api yang menyala di dalam ruangan depan sudah membakar bubungan dan seolah menjilat langit. Orang-orangnya bangsawan Dao Gusar melihat kaburnya Tong Jiu dan temannya tadi. Mereka menggerutu, kurang ajar, tadi mereka yang mengajak-ajak kita kemari, sekarang mereka yang kabur seenaknya meninggalkan kita. Ayo, kita pun kabur. Orang-orangnya bangsawan Dao pun kabur. Tak ada bedanya dengan Tong Jiu tadi, mereka menyelamatkan diri masing-masing tanpa mempedulikan teman-teman mereka. Yang tidak bisa kabur ya tinggal begitu saja, mau tertawan atau dibunuh mesuh ya biar saja, yang tergeletak luka pun tidak perlu susah-susah dibawa. Setelah orang-orangnya Jenderal Eng dan bangsawan Dao kabur, maka orang-orang yang berdandan dan berlegat orang utara itu tentu tak punya alasan lebih lama tinggal di situ. Si jangkung bersenjata sepasang bola besi bertangkai pendek itu ternyata adalah pimpinan para jagoan dari utara itu, dan dialah yang memberikan isyarat kepada orang-orangnya untuk kabur. Ternyata, gerak mundur orang-orang utara ini berbeda dengan gerak mundurnya tukang-tukang keperuknya bangsawan Dao atau Jenderal Eng. Kalau kedua kelompok, tukang keperuk tadi mundur asal mundur seperti kabur dari pasar yang terbakar, maka orang-orang utara ini mundur teratur dalam ikatan yang kuat. Teman yang tak bisa mundur, mereka bantu dan mereka usahakan agar bisa ikut kabur, bahkan teman-teman yang terluka atau tinggal mayatnya pun mereka ingin membawanya pergi. Mereka tidak bergerak seperti perorangan-perorangan, melainkan seperti sebuah regu yang amat kompak. Ketai Aman Metzlai Tek Hoa bisa membedakan itu, itulah suatu regu yang bisa bersikap demikian hanya karena latihan yang hebat. Latihan yang menghancurkan sikap pribadi masing-masing dan meleburnya menjadi sikap bersama. Pasti suatu latihan militer, pikir Lai Tek Hoa. Jadi mereka ini sebenarnya adalah sebuah regu prajurit. Bukan prajurit biasa, melainkan prajurit yang tergembleng habis-habisan, prajurit istimewa. Dan yang membuat Lai Tek Hoa merasa tidak enak hati ialah, orang-orang yang diduganya prajurit-prajurit pilihan ini datang dari utara, dari wilayah yang dikuasai. Mancu. Sedang Lai Tek Hoa tahu, kerajaan Beng di selatan ini tidak punya pasukan sebaik itu. Bahkan yang baiknya setengah dari ini pun tidak punya. Karena dugaannya itulah Lai Tek Hoa meneriaki. Orang-orangnya, tangkap orang-orang ini hidup-hidup, jangan lolos seorang pun. Waktu itu, 12 penghuni Ceng San Lo, tinggal 7 orang yang hidup. Darah. Teman-teman yang tertumpah itu seakan minyak yang menyalakan kobaran dendam mereka, mereka agak kecewa mendengar perintah Lai Tek Hoa yang cuma tangkap hidup-hidup itu, kenapa? Tidak cincang lumat-lumat tetapi biarpun bukan prajurit resmi, mereka sudah membiasakan diri berdisiplin menuruti pimpinan. Orang-orang dari utara itu tersisa 5 orang, bukan tandingan Lai Tek Hoa dan teman-temannya, dari sudut jumlah maupun kualitas perorangan. Mereka segera terkepung, nampaknya benar-benar akan tertangkap. Hidup-hidup. Saat itulah si jangkung yang bersenjata sepasang bola besi itu meneriakan sesuatu kata dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Lai Tek Hoa dan teman-temannya. Lalu tiba-tiba ia tidak lagi menghiraukan serangan-serangan Lai Tek Hoa yang masih bertempur dengannya. Bahkan orang itu menghantamkan bola besi bertangkainya ke pelipisnya sendiri. Ia pun roboh terkapar, meregang nyawa sebentar lalu terdiam selamanya. Orang-orangnya mengikuti jejaknya tanpa ragu-ragu, membunuh diri dengan senjata masing-masing. Tidak ada kebimbangan sedikit pun yang nampak ketika mereka bertindak demikian. Suatu tanda mereka memang sudah dicuci otak menjadi robot-robot yang tak memiliki kemauan sendiri. Pertempuran selesai. Tubuh-tubuh bergelimpangan di seluruh halaman belakang Cheng San Lo yang hawanya semakin panas karena makin besarnya api yang menyala. Tempat ini takkan bisa dipakai lagi, kata Bibi Memashgul, seolah meratapi tempat selama ini ia mengabdi sebagai juru masak itu, biarpun hanya juru masak gadungan. Sama dengan Lai Tek Hoa yang juga hanya juragan gadungan dan lain-lainnya yang serba gadungan. Lai Tek Hoa menatap mayat orang-orang utara yang membunuh diri itu, lalu komentarnya, mereka ini bukan tukang-tukang kepluk biasa yang menjual tenaga demi uang. Mereka adalah prajurit-prajurit yang jiwanya sudah dikuasai sepenuhnya oleh keyakinan yang ditanamkan oleh pimpinan-pimpinan mereka. Terlihat bagaimana mereka tidak takut mati sedikit pun dan bagaimana patuhnya terhadap perintah pimpinan mereka. Teman-teman Lai Tek Hoa mengangguk-angguk setuju. Komentar Mogioklin, mereka lebih suka mati daripada memperpanjang hidup sebagai tawanan. Dan sikap nekat seperti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang menyimpan suatu misi amat rahasia, dan ingin membawa rahasianya itu ke lubang kubur. Ini memperkuat kecurigaan kita. Seperti yang dikatakan Saudara Un tentang kerjasama Jenderal Eng dan Bang Sawandao dengan orang-orang dari utara, dan rencana militer seperti yang didengar tak sengaja oleh Saudara Ong ketika ditawan. Apakah orang-orang utara ini bagian dari rencana itu? Dugaanku begitu, jawaban Lai Tek Hoa mantap. Kira-kira siapa orang-orang utara itu? Hampir serempat beberapa orang mendesiskan kata yang sama, Bang Samancu. Mana puas mereka hanya menguasai wilayah utara daratan Cina saja. Pasti mereka juga mengingini wilayah selatan ini, Ek Hiong Tai mengepalkan tinju. Dan sebelum mereka bergerak ke selatan, lebih dulu mereka membina pengkhianat-pengkhianat di wilayah selatan ini. Antara lain si tua bangka Jenderal Eng itu. Pengkhianat. Penjual tanah air. Mari kita ambil batok kepala si pengkhianat tua itu malam ini juga. Namun Lai Tek Hoa. Geleng-geleng kepala, aku tak setuju. Kalau Jenderal Eng mampus, terkuburlah rencana militer mancu terhadap negeri kita. Tidak. Jenderal Eng tidak. Boleh mati dulu, kita harus tahu dulu rencana musuh, baru kita sembelih si tua bangka itu. Sekarang apa tindakan kita, kakak Lai? Rawat semua yang luka, entah lawan entah kawan, dan bawa dari sini. Tempat ini tak dapat dipakai lagi. Yang mati, bagaimana? Terpaksa kita tinggalkan, kecuali lima orang utara yang bunuh diri ini, kita bawa. Mayatnya. Lo, buat apa mayat mereka dibawa-bawa, agar kalau begundal-begundal Jenderal Eng memeriksa tempat ini dan tidak menemukan mayat-mayat orang-orang utara ini, Jenderal Eng akan menyangka mereka tertawan hidup-hidup dan bisa membocorkan rahasia persekutuan busuknya. Dia akan gelisah, dan orang gelisah akan jadi ceroboh, orang ceroboh mudah dijebak, karena itu, rahasiakan kematian mereka, bahkan sebarkan kabar. Seolah-olah mereka masih hidup dan sedang kita korek keterangannya. Paham? Semuanya mengangguk-angguk. Mereka kemudian bergegas menolong yang terluka, dan membawa mereka pergi. Sedang mayat-mayat ditinggalkan, tak peduli mayat teman karib, mesti dengan berat hati, yang dibawa malahan mayat kelima orang utara yang bunuh diri itu. Di gelapnya malam, mereka meninggalkan Cheng San Lo. Yang terbakar, menuju tempat persembunyian baru. Untong Kuan memanggul salah orang penghuni Cheng San Lo yang terluka, sambil melangkah di samping lalte Hoa, ia berkata penuh sesal, Chuan Lai, korban di pihakmu terlalu besar hanya untuk melindungi seorang bekas penjahat macam aku. Jangan salahkan dirimu, Saudara Un. Sejak dulu memang pihakku dan pihak General Eng sudah tidak akur, kami mencurigai mereka dan mereka. Bernafsu menumpas kami. Tentu sebagai anak buah General Eng kau mengetahui soal ini. Soal bentrokan dengan pihak General Eng, cepat atau lambat akan terjadi juga, dengan atau tanpa urusan yang bersangkut paut denganmu. Aku merasa terlalu dihargai, Chuan Lai. Sudahlah. Sementara bibimo bertanya, Kakak Lai, kita kemana? Sudah kupikirkan, ke tempat saudara Gan Bikwui. Besok aku juga akan keluar kota untuk menjumpai Sanchu, penguasa gunung. Persoalan yang kita hadapi sudah makin berat, aku butuh pengarahan dari Sanchu. Hati-hati, mungkin si pengkhianat itu akan menyebar anjing-anjing pemburunya di sekitar Lem Hia. Sambil melangkah, bibimo juga tak lupa memperhatikan anak perempuannya yang bersikap murung. Sebagai ibu, bibimo, tahu bahwa gadisnya ini selain sedih karena malam itu kehilangan beberapa teman baik, antara lain ongge lem yang humoris, juga untuk sementara waktu takkan berjumpa dengan Ang Siok Sim. Pagi harinya, ketika Fajar meningsing, Lai Tek Hoa dan dua orang lainnya sudah menyelundup keluar Lem Hia dengan penyamaran yang sulit. Seperti sudah diduga, General Eng benar-benar menggunakan pengaruhnya untuk mengeluarkan sebanyak. Mungkin prajurit dari tangsi-tangsi mereka untuk mengadakan penggeledahan amat giat di dalam kota sambil mengawal ketat pintu-pintu kota. Tetapi Lai Tek Hoa bersama Untong Koan yang akan dijadikan saksi serta Mogiyo Iin yang belum pernah bertemu yang dipanggil Sancud dan ingin melihatnya, lolos dengan pengorbanan yang tidak kecil. Mereka masuk keranjang babi, lalu ditumpuk. Keranjang-keranjang lain yang berisi babi sungguhan, dalam sebuah pedati. Sampai di luar Lem Hia mereka keluar dari keranjang dan turun dari pedati dengan pakaian berbau babi. Mereka pergi ke sebuah dusun kecil yang kepala dusunnya ternyata sudah kenal baik dengan Lai Tek Hoa. Mendengar Lai Tek Hoa dan si kepala dusun berbicara dalam bahasa rahasia, Untong Koan tahu bahwa mereka sekelompok. Entah berapa besar kekuatan kelompoknya Lai Tek Hoa ini Untong Koan bertanya dalam hati. Mudah-mudahan cukup besar untuk membuat Jenderal Eng dan bangsawan Dao kena batunya. Makin jauh dari Lem Hia, Untong Koan merasa makin aman, rasanya makin jauh dari jangkauan tangan-tangan kotor Jenderal Eng dan bangsawan. Dao yang seakan membelit seluruh kehidupan di Lem Hia. Mereka berkuda perlahan. Dengan kuda pinjaman dari si kepala dusun itu. Ketika matahari mulai terbenam, Mereka pun beristirahat di sebuah rumah pemburu yang terpencil di kaki bukit. Esoknya mereka meneruskan perjalanan berkuda. Merasa sudah aman, Lai Tek Hoa hari itu berani mengajak kedua temannya melanjutkan perjalanan lewat jalan besar antar kota. Mereka menuju ke selatan. Namun justru saat Lai Tek Hoa Bertiga merasa aman karena sudah cukup jauh dari Lem Hia itulah terjadi sesuatu. Ketika Lai Tek Hoa sudah berkuda setengah hari, Mereka memutuskan untuk melenyapkan lapar dan dahaga di sebuah warung kecil di suatu simpang tiga yang ramai. Para musafir dari tiga jurusan banyak yang berhenti di situ. Tidak heran kalau di pinggir jalan banyak kuda ditambatkan, joli, kereta, gerobak dorong dan sebagainya. Bahkan ada tiga ekor unta sebagai kendaraan jarak jauh. Karena banyak warung di pinggir jalan, Lai Tek Hoa tidak buang banyak waktu untuk memilih-milih. Ia pilih saja salah satu, asal kelihatan tempatnya bersih. Di tempat itu, Lai Tek Hoa bersama Untong Kaan dan Mogiyo Iin duduk menikmati makanan dan minuman, sementara kuda mereka pun diberi rumput oleh salah seorang pembantu di rumah makan. Paman, kemana kita hendak menemukan sancu tanya Mogiyo Iin? Menganggap Untong Kaan sudah boleh dipercaya untuk ikut mendengarkan tentang sancu mereka, maka Lai Tek Hoa pun menjawab, kalau tidak sedang berpergian, kita akan menjumpai sancu di pegunungan Pek Hang San. Sebab sancu sering berpergian, banyak urusan di seluruh negeri. Tak dapat menahan rasa ingin. Tahunya, Untong Kun berkata, Siwan Lai, kalau aku boleh tahu, siapakah nama sancu kalian itu? Mulanya Untong Kaan mengira akan mendapat jawaban berbelit-belit, sebab umumnya gerakan rahasia akan menyembunyikan diri. Serapat-rapatnya terhadap orang yang belum menjadi anggota macam Untong Kaan. Ternyata dugaannya salah, sebab Lai Tek Hoa begitu mudah menjawab, namanya Helian Kong. Ketika dinasti Beng masih beribu kota di Pak Hia dulu. Juga ketika sudah pindah ibu kotanya ke Lem Hia, Sancu kami besar jasanya. Tanpa usaha Sancu bersama. Jenderal-jenderal pecinta tanah air lainnya, pasti wilayah selatan ini akan terpecah belah dikuasai pangeran-pangeran yang berambisi dan saling bertengkar terus. Berkat Sancu, tercapai kesepakatan bahwa pangeran Hoang menjadi kaisar wilayah selatan ini, ya kaisar yang sekarang inilah. Meski kurang berwibawa tetapi lumayanlah untuk mempersatukan. Pangeran-pangeran yang berpencaran di wilayah kepangeranan masing. Sayang, meski sudah berjasa, Sancu malah difitnah dan didesak. Tapi ia tidak putus asa. Bertahun-tahun ia membangun kekuatan militer di pegunungan. Kekuatan militer tak tampak namun kekuatannya sanggup menandingi kekuatan pangeran yang manapun, bahkan seandainya dua-tiga pangeran menggabungkan kekuatan, dan jaringan lalu lintas berita. Sancu tersebar di mana-mana, di pusat-pusat kekuatan, tak ada. Gerak-gerik para penguasa yang lolos dari pengamatannya. Kekuatan kamilah kekuatan sejati yang membuat sisa separuh negeri ini aman, bukan kekuatan prajurit-prajurit berseragam yang biasa petentengan itu. Kenapa kau ceritakan kepada ku tidak takut seandainya tiba-tiba aku, berpikiran hianat lalu membocorkan ini tanya untong kaan belak-belakan. Laitek Hoa tersenyum. Ceritakanlah kepada siapapun, mereka takkan dapat menemukan Sancu dan kekuatannya, tetapi akan dapat merasakan pengaruhnya yang besar di mana-mana. Sudah ku bilang tadi, kekuatan kami amat besar tetapi tersembunyi, sebab kami tidak berseragam dan membaur dengan rakyat jelata, ada di mana-mana. Tetapi lebih dari itu. Kami percaya kau takkan mengkhianati kami saudara Un. Chuan Lai, kau terlalu cepat. Mempercayai seorang bekas pembunuh bayaran bawahannya General Eng. Niatmu membalas budi kepada Ang Shok Sim dengan membocorkan rencana India O, sudah menunjukkan kau masih punya hati nurani, dan layak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu. Untong kaan tersentuh, terima kasih, Chuan Lai. Akan kuiunjung tinggi. Kepercayaanmu. Mulai sekarang, panggil aku kakak Lai atau Paman Lai seperti lain-lainnya, jangan Chuan lagi. Kakak saja. Umurmu hanya sedikit lebih tua dari aku. Pelayan warung datang menghidangkan makanan pesanan mereka. Mereka pun makan minum dengan santai. Di tengah, tengah makan minum itu Untong Kok tiba-tiba berkata, aku agak menghawatirkan Ang Shok Sim, tidakkah dia terancam kalau pihak jenderal yang mengira dia tersangkut dengan kita, padahal dia benar-benar lugu, tulus, tak tahu apa-apa soal. Gerakan-gerakan bawah tanah segala. Mogiyoklin dan Biam senang Untong Kaan membicarakan Ang Shok Sim. Sebenarnya Mogiyoklin yang ingin menanyakannya, tetapi merasa malu. Jawaban Lai Tek Hoa ternyata. Melegakan, aku tahu. Sudah ku suruh teman-teman untuk melindungi dia, tentu saja secara diam-diam. Pernahkah kakak Lai mempertimbangkan untuk jadi, anggota kelompok? Ada yang mengusulkan, dan ku pertimbangkan juga. Tetapi dia harus belajar banyak hal, kalau masih selugu sekarang, bukannya membantu tetapi malah bisa mengacau. Sementara itu serombongan. Penunggang kuda tiba pula di simpang tiga itu, jumlahnya ada lima orang dan mereka datang dari arah Lemhiap pula. Salah seorang dari penunggang kuda itu menunjuk ke arah tiga ekor kuda Lai Tek Hoa bertiga yang diikat di depan sebuah warung. Kuda mereka kalau tak salah. Apakah kita temui mereka? Tanya seorang lagi kepada pria tampan berusia empat puluhan tahun yang nampaknya adalah pimpinan rombongan keil itu. Si tampan menggeleng kepala, jangan kurang berkesan kalau kita temui mereka sekarang. Nanti, kalau mereka mengalami sesuatu yang gawat, lalu kita muncul, nah, pasti itu mengesankan mereka. Eh, sudah kau lihat benar-benar begundal-begundal General Eng itu. Benar. Mereka di belakang kita, dipimpin Tong Jiu sendiri. Kekuatan mereka takkan terlawan oleh Lai Tek Hoa. Bertiga, dan itu berarti kita dibutuhkan sebagai penolong-penolong. Hihihi. Tanda petik. Lalu mereka memasuki warung lainnya yang berseberangan dengan warung tempat Lai. Tek Hoa bertiga beristirahat, agar dapat mengawasi. Sementara itu, setelah kenyang makan dan disegarkan minuman, Lai Tek Hoa bertiga pun melanjutkan perjalanan. Penunggang-penunggangnya. Segar, kudanya pun segar. Di warung seberang jalan, si tampan dan rombongannya melihat keberangkatan Lai Tek Hoa bertiga. lewat jendela. Salah seorang anggota bertanya kita ikuti sekarang ya ya. Si tampan mengheleng, HMM. Sebab di jalanan nampak serombongan orang berkuda lainnya melintas cepat, menimbulkan debu yang menghambur tinggi, namun, masih bisa dilihat bahwa pimpinan rombongan itu adalah Siobin Sat Jiu, wajah tersenyum, tangan membunuh, Pong Jiu. Rombongannya belasan orang, nampak bersenjata lengkap, bahkan di pelana kuda mereka nampak senapan-senapan Portugis. Mereka tidak menggubris warung-warung di kiri kanan jalan yang memasang tulisan besar-besar menawarkan makanan-makanan dan minuman-minuman menggiurkan, mereka memacu. Kudanya memburu Laitek Hoa bertiga yang sudah lewat beberapa saat sebelumnya. Apostrof. Setelah rombongan Tong Jiu berlalu, barulah si tampan dan rombongan kecilnya bangkit. Kata si tampan sambil tertawa, kepada kawan-kawannya, Wahai, Dewa-Dewa Penolong, bersiap-siaplah menolong manusia yang sedang menderita. Kawan-kawannya pun tertawa. Si tampan berkata pula, kali ini. Tidak sambil tertawa-tawa dengan bersungguh-sungguh, sebelum berangkat, periksa senapan-senapannya, agar dapat kita pergunakan setiap waktu. Kalian sudah lihat tadi, Tong Jiu dan teman-temannya pun membawa senjata mereka. Lalu rombongan ini pun berderap searah dengan Laitek Hoa dan Tong Jiu tadi. Salah seorang penghuni warung di tempat itu agaknya memperhatikan susul. Menyusulnya. Rombongan-rombongan berkuda itu, lalu ia buru-buru pergi ke belakang warungnya tanpa mempedulikan tamu-tamu yang sedang menunggu pelayanan. Ia masuk ke kamar tertutup, menuliskan beberapa huruf di sehelai kertas amat tipis yang lalu digulungnya dan dimasukkan sebuah bumbung bambu amat kecil yang besarnya tak lebih dari dua ruas lari kelingking. Bumbung itu dibawa ke belakang, Lalu rombongannya Tong Jiu, bahkan rombongannya Laitek Hoa, tanpa dirasa oleh ketiga rombongan itu, membawa berita yang terikat di kakinya. Laitek Hoa bertiga berkuda dengan santai di sebuah jalan di kaki pegunungan. Mereka santai karena tidak tahu ada yang mengejar mereka. Namun ketika mereka merasakan bumi bergetar lembut oleh derap kuda rombongan lain, dan mereka menoleh ke belakang serta melihat ada debu mengepul jauh di belakang mereka, maka mereka pun sadar bahwa mereka dikejar. Nampaknya kita dikejar, Paman, Desismo Giyoklin. Aku juga menduga begitu, siapa kira-kira begundal-begundalnya. General Eng dan Bangsawan. Daoku kira mereka pasti penasaran sekali karena menyangka kita menawan hidup-hidup orang-orang utara itu, sehingga kita dianggap membahayakan kerahasiaan rencana pengkhianatan mereka. Tak ku duga, sudah sejauh ini dari Lenkia tetapi mereka tetap juga menjangkau kita dengan regu-regu pemburunya. Kita percepat perjalanan. Mereka pun mempercepat lari kuda mereka, namun belum sampai dipacu habis-habisan, mereka masih ingin menghemat tenaga si kuda. Pengah mereka berkuda sambil sebentar-sebentar menoleh ke belakang dan sampai ke suatu jalanan di mana di sebelah kiri mereka adalah ladang-ladang luas. Sedang di sebelah kanan mereka adalah tanah yang mulai meninggi, kaki sebuah pegunungan, tiba-tiba saja di depan mereka ada petani menghadang jalan mereka. Sambil melambai-lambaikan tangan menyuruh berhenti. Satu tangan bergerak-gerak, satu tangan lainnya mengacungkan tiga jari sehingga membentuk huruf San, gunung. Sebentar tiga jari itu direbahkan membentuk huruf Sem, Sai dan sebentar membentuk San dengan ditegakkan. Dengan bahasa jari itu petani itu seolah ingin berkata Samsan, tiga gunung. Lai Tek Hoa menghentikan kudanya karena mengenali tanda jari itu sebagai kode. Orang sekelompok dengannya. Ia membalas dengan tanda yang sama. Mogiyoklin dan Un. Tongkan dengan sendirinya juga menghentikan kuda mereka. Petani itu bertanya, apakah kalian adalah teman-teman seperjuangan yang tadi beristirahat di warung simpang tiga? Lai Tek Hoa tidak aheran bahwa si petani yang berada di depan dia itu bisa mengetahui apa yang terjadi beberapa lidi. Belakang Lai Tek Hoa tadi. Pasti mendapat berita lewat burung merpati. Benar, sahut Lai Tek Hoa. Ada apa, sobat? Petani itu menjawab, aku baru mendapat pesan lewat burung merpati dari salah seorang teman kita yang mengawasi simpang tiga itu, bahwa kalian bertiga dikuti oleh dua rombongan, entah mereka itu sekelompok, entah dari kelompok yang berbeda, yang terang kedudukan kalian. Sekarang jadi berbahaya. Pertama, karena kelompok-kelompok itu menggunakan kuda-kuda. Tunggangan yang lebih baik dari kuda-kuda kalian, dan kedua, kelompok-kelompok itu membawa senjata-senjata api. Terima kasih atas peringatanmu, dan agaknya mereka sudah dekat, sahut Lai Tek Hoa sambil menoleh ke belakang dan menunjuk ke debu yang mengepul di kejauhan. Kau punya usul, sobat? Orang itu menunjuk ke jalanan di depan sambil berkata, jalan di depan ini kurang baik bagi kalian. Kalian akan tersusul tanpa memperoleh bantuan. Kalian jalan saja melewati kampung itu, lalu belok kanan mengambil jalan pegunungan. Setelah lewat sebuah sumber air panas, akan ada sebuah kampung, nah, kampung itulah salah satu basis kekuatan kita di pegunungan. Pemimpinnya Lurahwi. Baik. Kami ambil jalan itu. Lai Tek Hoa lalu meneruskan perjalahannya dan orang itu minggir dari jalanan. Sambil berkuda, Mogiyo Iin bertanya kepada Lai Tek Hoa, Paman, bagaimana kalau orang itu adalah kaki tangan musuh yang menyesatkan kita? Disesatkan atau tidak disesatkan, kita memang kemungkinan tersusul. Lebih baik ku coba nasihatnya. Lagi pula, di pegunungan ini memang sudah termasuk dalam wilayah pengaruh santu kita. Kode jari tadi juga patut dipercaya sebelum terbukti sebaliknya. Apa jadinya kalau sesama anggota gerakan saling mencurigai tanpa alasan? Mereka lewat sebuah kampung, lalu berbelok memasuki jalan pegunungan. Jalannya tidak terlalu lebar, hanya bisa untuk berkuda dua jajar. Kalau berpapasan dengan orang pegunungan haruslah mengalah dengan mengubah formasi jadi satu-satu. Di kiri kanan ada ladang-ladang di tanah. Miring, kadang ada jurang, kadang ada tebing-tebing, kadang mereka harus melewati lorong pepohonan berbatang besar. Beberapa kali mereka berpapasan dengan pencari kayu atau penggembala kambing. Kakak Lai Peemah melewati tempat ini tanya Un. Tongkoan. Belum. Sementara itu, si petani tadi setelah ditinggalkan oleh Lai. Tekhoa lalu bersama-sama teman-temannya mengambil ranting-ranting yang masih ada daunnya untuk menghapus jejak kuda-kuda Lai Tekhoa bertiga. Sebaliknya beberapa teman si petani mengeluarkan kuda, menungganginya untuk membuat jejak palsu di jalan yang menyusuri kaki pegunungan. Ketika Tongjiu dan rombongannya tiba di situ, mereka sudah selesai. Kawan-kawan si petani menghilang semuanya, tinggal si petani yang berlagak sedang. Menyangi tanamannya. Tongjiu menghentikan rombongannya, lalu berteriak ke arah si petani, Hei, kesini! Dengan sikap takut-takut seperti umumnya orang-orang desa kalau berjumpa orang-orang kota, apalagi yang berseragam lengkap, si petani mendekati Tongjiu yang bertanya, Kau sudah lama di sini? Sejak matahari terbit, Tuan, kalau begitu, kau pasti melihat. Tiga orang berkuda lewat sini. Seorang lelaki setengah abad, gemuk pendek, bertampang juragan. Seorang lelaki sedikit lebih muda darinya dengan kulit agak hitam, seorang lagi gadis muda juga dengan kulit agak hitam. Lihat! Si petani mengangguk ketolol-tololan, Lihat, Tuan! Jarang orang berkuda lewat di sini. Jalan mana yang mereka ambil? Mereka terus ke sana, Tuan! Si petani menunjukkan arah palsu yang menyesatkan. Salah seorang anak buah Tongjiu memeriksa jejak di tanah, dan membenarkan keterangan si petani, Kakak Tong, memang ada jejak tiga ekor kuda ke arah sana. Kejar Tongjiu mengayunkan cambuk kudanya. Kepada rombongannya, tanpa mengucapkan terima kasih sepatah pun kepada petani, mereka langsung berderap ke depan mengikuti jejak palsu yang dibuat teman-teman si petani. Si petani sendiri hilang sikap ketolol-tololannya ketika melihat Tongjiu dan orang-orangnya menjauh. Diusapnya wajahnya, dibersihkannya dari debu sambil menyeringai, Terima kasih kembali. Tanda petik. Dan ketika rombongan berkuda lainnya muncul, dalam jumlah lebih kecil namun bersikap tak kalah garangnya, si petani pun memberi keterangan yang sama. Sementara itu, setelah memburu sekian jauh, Tongjiu melihat tiga ekor kuda ditambatkan di sebuah pohon di pinggir hutan, dengan tiga penunggangnya sedang berbaring-hering santai di rumputan. Tiga penunggang kuda yang sama sekali bukanlah Lai Tek Hoa dan kawan-kawannya. Hi, teriak Tongjiu kepada penunggang-penunggang kuda yang sedang beristirahat itu. Kalian lihat tiga penunggang kuda lain? Ya, lihat, salah seorang menjawab cengengesan. Ke arah mana mereka? Ya kemari, dan sekarang sedang bersantai di depan hidung kalian. Maksudku, seorang lelaki gemuk, seorang lelaki kehitaman dan seorang gadis muda. Ketiga orang itu cuma cengengesan, sementara seorang anak buah Tongjiu yang memeriksa jejak pun melapor, kakak Tong, jejak yang kita ikuti tadi ternyata berhenti di sini. Wajah Tongjiu yang biasanya tersenyum, sehingga beroleh julukan Xiao Bin Satjiu itu, kini memerah padam penuh kemarahan ia merasa dipermainkan oleh orang-orang kampung ini, baik si petani yang memberi petunjuk palsu tadi maupun ketiga penunggang kuda ini. Kita tertipu, geramnya. Dan, dalam kemarahannya keluarlah perintahnya yang sesuai dengan kekejaman wataknya, bunuh mereka, pakai senjata api saja supaya tidak membuang banyak waktu. Orang-orangnya pun mengeluarkan senapan-senapan mereka dari pelana mereka dan dengan cekatan menyalakan sumbu-sumbunya tentara ketika moncong-moncong bedil itu meledak hampir bersamaan memercikan bunga api mendorong peluru besi bundar ke arah orang-orang itu, ketiga orang itu dengan amat tangkas. Sudah berlompatan menyelingap masuk ke dalam hutan, tak satu pun peluru-peluru mengenai mereka. Senapan-senapan itu butuh waktu untuk diisi kembali dan dipasangi sumbu lagi, tetapi ketika anak buah Tong Jiu hendak melakukannya, Tong Jiu berkata, tak perlu mengejar mereka. Yang penting ialah laitek hoa bertiga. Lalu rombongan berkuda itu berbalik arah. Dari simpang tiga di kaki bu kita disampai ke sini hanya ada satu jalan cabang yang bisa dilalui dengan berkuda, kata Tong Jiu pula. Yaitu yang masuk ke pegunungan. Pasti si juragan rumah makan gadungan itu mengambil jalan ke sana. Namun sebelum Tong Jiu dan rombongannya sampai ke persimpangan di kaki bu kita di, mereka berpapasan dengan rombongan lain yang lebih kecil. Namun rombongan yang lebih kecil ini berdandan seperti orang-orang kota, selain membawa senjata tajam, di kantong pelana mereka juga nampak senjata api. Wajah Tong Jiu menjadi tegang, karena ia menebak untuk apa rombongan ini berada di kaki pegunungan ini bersamaan waktunya dengan rombongannya. Apakah pertemuan ini hanya secara kebetulan, atau rombongan kecil ini juga punya maksud tertentu yang bersangkut paut dengan urusan yang sedang Tong Jiu jalankan kalau bersangkut paut, menguntungkan atau merugikan. Kedua rombongan berkuda yang sama-sama bersenjata dan sama-sama terdiri dari orang-orang dipenuhi. Kecurigaan itu pun berpapasan di jalan yang tidak terlalu lebar itu. Ketegangan terbentuk secara otomatis, dan orang-orang kedua pihak digerakkan naluri untuk mendekatkan tangan-tangan mereka ke senjata-senjata mereka. Namun lelaki tampan yang memimpin rombongan berkuda yang lebih kecil, kemudian memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk minggir. Orang-orangnya pun minggir dan rombongan Tong Jiu menderap lewat. Apostrof. Setelah lewat agak jauh, Tong Jiu berkata heran, buat apa mereka di tempat terpencil ini ini bukanlah jalan yang menuju Xiaohin. Kakak Tong kenal mereka ya? Mereka adalah orang-orangnya pangeran. Leong disyauhin, giat keng. Berbulan-bulan mereka berada di Lam Hia, di gedung kediaman penasihat kerajaan Lem. Penghai, entah kasak kusuk macam apa yang mereka lakukan. Tetapi kami pernah bertemu di pestanya bangsawan Dao. Pemimpin rombongan yang tampan tetapi matanya seperti kucing itu bernama Hansan Ciek, permainan pedangnya lumayan juga. Aku heran mereka ada di pegunungan sunyi ini, apa? Maksudnya? Entahlah. Seandainya kita punya waktu akan kita selidiki. Tapi tugas kita sekarang ialah meringkus Laitek Hoa, jangan sampai menyeleweng mengurusi urusan lain. Ketika mereka tiba di persimpangan tadi, mereka mencari si petani yang menyesatkan jalan tadi. Namun si petani sudah tak kelihatan batang hidungnya. Dengan gusar Tongjiu memerintahkan anak buahnya membakar. Beberapa petak ladang tanaman pangan, habis itu baru menyusul memasuki jalan pegunungan. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali melihat jejak tiga ekor kuda di tanah, mereka yakin kali ini tidak salah sasaran, mereka pun mempercepat kuda mereka meski jalan pegunungan tidak selebar jalan di tanah datar. Perhitungan si petani di kaki bukit tadi, yang diberitahukan kepada Laitek Hoa bertiga, agaknya tepat. Yaitu bahwa, Tongjiu dan rombongannya akan berhasil menyusul Laitek Hoa bertiga, karena mereka menunggangi kuda-kuda yang lebih unggul. Meski pengejarannya makan waktu lama, menjelang matahari terbenam akhirnya Tongjiu dan rombongannya berhasil menyusul Laitek Hoa bertiga. Laitek Hoa bertiga memacu kuda sekecangnya, sambil berharap segera memasuki kampung di pegunungan yang dipimpin lurahwi, kata si petani tadi tidak jauh dari sumber air panas, namun kata-kata tidak jauh di kota dan di pegunungan amat jauh. Pengertiannya, di pegunungan, kalau ada rumah tetangga yang jaraknya setengah hari perjalanan itu masih dihitung tidak jauh. Dengan demikian, Laitek Hoa belum juga melihat kampungnya lurahwi itu meski Tongjiu sudah begitu dekat di belakangnya. Sambil berpacu, Laitek Hoa berpikir, nampaknya pihak jenderal yang benar-benar terpancing penasorannya. Mereka benar-benar menyangka kalau pihak kami benar-benar menawan hidup-hidup orang-orang utara itu dan mengorek keterangan dari mereka. Tongjiu memang tidak sabar kejar-kejaran di jalan pegunungan itu. Ketika ia memperkirakan bahwa Laitek Hoa sudah berada dalam jangkauan peluru senapan, ia pun memerintahkan anak buahnya, tembak kudanya. Menembak sambil berkuda masih merupakan keterampailan. Yang langka di masa itu, bahkan di antara orang-orang kulit putih sekalipun, namun dalam rombongan Tongjiu justru terdapat penembak mahir macam itu, biarpun hanya satu orang. Tanpa mengurangi kecepatan lari kudanya, si penembak mahir itu mengambil posisi di bagian depan rombongan dan mulai membidik. Sesaat kemudian terdengar ledakan senapannya mengema di lareng pegunungan, membuat burung-burung yang bertengger di pepohonan berterbangan kaget. Yang jadi korban ialah kuda tunggangannya Untong Koan. Kuda itu terlonjak sambil meringkik lalu terbanting, tentu saja Untong Koan juga terjungkal jatuh. Di saat genting itu, Untong Koan membulatkan. Tekadnya. Dia menghunus pisau belatinya, sambil berteriak kepada Lai Tek Hoa, kakak Lai, teruskan perialanan. Mereka takkan dapat menangkapku hidup-hidup. Aku puas punya. Teman-teman sejati macam kalian. Lalu tanpa bimbang sedikitpun ia hendak menikamkan pisaunya ke dadanya sendiri, tetapi Lai Tek Hoa sudah memidikan salah satu biji swipoa bajanya menghantam pergelangan tangan Untong Koan sehingga pisau Untong Koan terpental. Untong Koan jadi gagal membunuh diri. Lai Tek Hoa sendiri memutar kudanya, hendak mengambil Untong Kun untuk berboncengan. Satu kuda dengannya. Kepada Mojiyo Iin ia berteriak, A-i-in, lari terus. Ternyata Mojiyo Iin pun tidak sanggup melawan hati kecilnya. Ia tidak mau menyelamatkan diri sendiri sambil membiarkan kedua teman seperjalanannya menghadapi bahaya. Dia pun memutar kudanya sambil menghunus sepasang golok tipis li'uyap tonia, katanya tanpa ragu, berangkat bersama, pulang bersama Iuga. Satu tidak pulang, lainnya tidak pulang. Untong Kaan sampai membanting-banting kaki melihat ketolongan, Lai Tek Hoa dan Mojiyo Iin itu. Ketolongan macam itu belum pernah dilihatnya selama Untong Kaan menjadi tukang keperuknya General Eng dulu. Ketolongan macam itu baru didengarnya dalam dongeng-dongeng kepahlawanan kuno semacam legenda 108 pendekar Liong San, tapi sekarang dilihatnya dalam praktek. Untong Kaan geregetan melihat Lai Tek Hoa dan Mojiyo Iin tidak. Melanjutkan perjalanan, malah berbalik. Namun selain geregetan, ia juga terharu. Sekarang sudah terlambat untuk kabur, sebab Tongjiyo dan rombongannya sudah mengepung. Bukan saja. Senjata-senjata tajam sudah dihunus, senjata-senjata api yang beberapa pucuk pun sudah ditodongkan. Dengan metu berapi api Un Tong Kaan menatap Tongjiyo dan teman-temannya yang juga bekas teman-teman Un Tong Kaan. Lalu ditatapnya Lai Tek Hoa, kakak Lai, harusnya tidak perlu kau lakukan pengorbanan ini hanya untuk seorang tak berarti semacam aku, apalagi Non Amo jadi ikut-ikutan mengalami hal tidak enak ini. Lai Tek Hoa menjawab, bagi kelompok kami, tidak ada kawan-kawan yang tidak terarti. Semua berarti dan pantas dibela. Kalau begitu, mari kita lawan mati-matian. Mati pun asal bisa membunuh beberapa dari bajingan-bajangan ini. Un Tong Kun sudah merabah gagang pedangnya, namun Lai Tek Hoa memegangi tangannya, menunjuk moncong-moncong senapan yang ditujukan ke arah mereka bertiga sambil berkata, begitu kita bergerak. Moncong-moncong senapan itu akan mengirimkan peluru-pelurunya ke tubuh kita dan kita pun mampus. Sanchu berpesan, kalau masih punya kesempatan hidup sedetik, kenapa disiasiakan dan ingin cepat-cepat mati. Tong Jiu duduk di atas kudanya dan tertawa, kata-kata yang bijaksana, juragan Lai. Kepada orang-orangnya, Tong Jiu berkata, ikat mereka. Tanpa perlawanan, Lai Tek Hoa bertiga diikat kuat-kuat. Ketika itu matahari sudah lenyap di balik pegunungan dan hanya meninggalkan gorsan-gorsan cahaya merah di ufuk barat. Tong Jiu memutuskan rombongannya akan beristirahat di tempat itu. Mereka mencari tempat yang agak lapang dan ada rumputnya untuk kuda-kuda mereka, kemudian giliran jaga ditetapkan di antara anak buah Tong Jiu dan api dinyalakan untuk penerang dan penghangat. Tong Jiu memerintahkan. Orang-orangnya untuk memakan lebih dulu bekal-bekal yang ada di pelana kuda Lai Tek Hoa bertiga. Kurang ayarnya, sambil memakan bekal Lai Tek Hoa. Sambil tertawa-tawa dan berkelakar, Lai Tek Hoa bertiga tidak diberi, dibiarkan terikat. Kata Tong Jiu yang duduk dekat api unggun, Juragan Lai, kami akan menyiksamu dengan kelaparan, orang gemuk seperti kau biasanya tidak tahan lapar. Tetapi kami akan memberimu makan asal kau katakan di mana kau taruh teman-teman kami yang dari utara itu. Buat apa kau tanyakan orang-orang yang sudah mati? Jawaban Lai Tek Hoa itu sesuai dengan kenyataan, namun bagi orang-orang macam Tong Jiu yang sudah terdidik untuk tidak mudah percaya dan agar selalu curiga, malah tidak mudah menerima jawaban macam itu. Tong Jiu marah, namun dalam kemarahannya dia malahan makin lebar senyumnya itulah yang membuatnya beroleh julukan wajah tersenyum, tangannya membunuh. Teman-temannya maupun lawan-lawan yang tahu kebiasaannya lebih takut melihat dia tersenyum daripada kalau dia sedang cemberut. Tong Jiu mengeluarkan sebilah pisau kecil berkilat-kilat, didekatkan ke hidung Lai Tek Hoa sambil berkata-kata dalam senyumnya yang menakutkan, pernah kau rasakan kulitmu digores tipis-tipis lalu diolesi cuka. Lai Tek Hoa pun tersenyum sambil teleng-geleng kepala sehingga pipi gembulnya berguncang-guncang, belum, belum pernah. Dalam buku resep masakan, di Cheng San Lok pun tidak tercatat. Apa nama masakannya? Senyum Tong Jiu melebar, tanda kemarahannya memuncak, oh, belum punya resepnya namanya asam-asam bebek cincang. Ada ancaman di balik resep itu, sebab Lai Tek Hoa kebetulan berjulukan Tiat Ap, si bebek besi, dan mahir dalam. Ap Heng Tui, tendangan gaya bebek, Ak Rota Wano Tui, tendangan belibis. Lai Tek Hoa juga tahu kalau jawaban pertamanya tadi tidak akan dipercaya. Diam-diam ia membatin, orang hidup di lingkungan yang saling mencurigai, lama-lama bisa sakit jiwa. Hilang rasa percayanya kepada yang benar, malahan ingin mendengar jawaban yang bohong. Untung aku punya teman-teman di mana kami saling mempercayai, membuat jiwa kami sampai kini tetap sehat, meski setiap hari bergelut dengan ketegangan-ketegangan dan tekanan-tekanan berat. Hi, bebek gemuk, ditanya kok malah melamun bentak Tong Jiu. Lai Tek Hoa tersenyum, aku sedang mensyukuri keberuntunganku punya teman-teman yang baik, yang kalau ku bilang hijau mereka akan percaya itu. Hi, 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 kalau ku bilang merah, mereka pun percaya itu merah. Mereka mempercayai ku, aku mempercayai mereka. Alangkah beruntungnya kami. Jadi jiwa kami tidak tersumbat, punya saluran-saluran untuk melegakan dengan mengeluarkan unek-unek, dan alangkah malamnya orang-orang macam kau, dipenjara oleh kecurigaan dan ketidakpercayaan. Kata-kata Lai Tek Hoa ditutup dengan sebuah desisan, sebab pisau kecil Tong Jiu. Benar-benar mulai menggores kulitnya di bagian paha. Tong Jiu tertawa melihat seringai kesakitan korbannya. Pisau ku sudah ingin menikmati asam-asam bebek cincang lho, jadi jangan bicara berteletel kecuali jawaban yang ku ingini. Nah, ku tanyakan sekali lagi, di mana orang-orang utara itu dan apa yang sudah mereka katakan? Lai Tek Hoa tidak mendapatkan keterangan sepatah katapun dari orang-orang utara itu, sebab waktu membawa mereka pun mereka sudah jadi mayat. Namun di hadapan Tong Jiu kini, timbul akalnya untuk memancing keterangan dari mulut Tong Jiu. Keterangan tentang seluk-beluk orang-orang utara itu. Kata Lai Tek Hoa, orang-orang utara itu benar-benar. Prajurit-prajurit pilihan yang tangguh, mereka tidak gentar siksaan, tak takut mati, demi mengemban perintah dari panglima mereka. Padahal Lai Tek Hoa hanya menduga kalau mereka itu prajurit, apalagi mengemban perintah panglima segala. Kata-katanya itu cuma untuk melihat bagaimana reaksi Tong Jiu. Ternyata Tong Jiu memang berubah hebat wajahnya, bentaknya, jadi prajurit-prajurit itu sudah bicara kepadamu. Lai Tek Hoa tertawa, sudah didengarnya Tong Jiu sendiri menguatkan dugaannya bahwa orang-orang utara itu memang prajurit-prajurit. Dengan niat memancing lebih banyak, ia sengaja mengarang kisah sendiri, tidak mudah membuat mereka buka mulut meskipun sempat kusodorkan. Resep asam-asam orang utara cincang tetapi. Tanda petik. Kata-kata Lai Tek Hoa terputus. Titik sebentar oleh suara ketawa cekikikan geli Mogiyoklin. Biarpun tangan dan kakinya sedang diikat di pohon, gadis itu sempat geli juga mendengar kata-kata Lai Tek Hoa. Tertawa Mogiyoklin baru berhenti ketika Tong Jiu memelototinya. Kata Tong Jiu, nah, bebek gemuk, lanjutkan kata-katamu ingat, jangan sampai habis sabar dan membuatmu jadi bebek cincang. Terima kasih telah menonton!